assalamualaikum salam sehat YouTube kalian perhatikan flasher polis yang saya buat dengan menggunakan buah-buah IC-55 ini speednya bisa diatur dengan merubah besar resistor atau kapasitor saya matikan penerangannya mantap bukan ini saya buat karena adanya permintaan dari beberapa teman oke bagaimana rangkaiannya dan cara penyelidarannya agar tidak memerlukan PCB sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng oke komponennya ini saja yang akan saya gunakan saya lepas dahulu rangkaian ini saya namakan polistrope atau flasher rangkaian ini saya menggunakan dua buah IC-55 sebagai pembangkit pulsa yang satu dengan frekuensi kira-kira 2 Hertz dengan menggunakan komponen resistor 1 Mega Ohm dan kapasitor 1 mikrofarad dan yang satunya lagi dengan frekuensi kira-kira 10 Hertz dengan resistor 1 Mega Ohm dan kapasitor 104 dan karena permintaan untuk dipasang pada kendaraan bermotor 12 volt maka pada outputnya saya pasang seri tiga buah LED seperti ini dengan arah yang berlawanan dan menggunakan resistor pembatas arus 1 kilo Ohm dan yang menurut saya penting yaitu kapasitor penstabil disini saya menggunakan 220 mikro 25 volt dan kalian harus pasang sedekat mungkin pada IC 55 nya oke akan saya tunjukkan penyuleran sedikit perlahan pertama agar lebih mudah kalian tekuk dahulu kedua pin IC seperti ini lalu tekuk pin 1 dan pin 8 seperti ini kemudian sambung kedua IC 55 pin 1 ke pin 1 dan pin 8 ke pin 8 dengan cara membalik salah satu IC 55 nya dan hasilnya seperti ini perhatikan salah satu IC saya balik agar pin 1 ke pin 1 dan pin 8 ke pin 8 kemudian agar ada pegangan kalian solder dahulu kapasitor penstabil yang ini besarnya yang saya gunakan 220 mikro farat Oke saya solder negatif kapasitor negatif kapasitor kegabungan pin 1 IC 555 dan positif kapasitor kegabungan pin 8 IC 555 kemudian sambung resistor 1 Mega Ohm ke pin 2 dan dengan sisa kaki resistor sambung juga ke pin 6 oh maaf ada kesalahan dalam gambarnya seharusnya resistor bukan ke VCC tapi ke pin 3 saya betulkan dahulu harusnya ini ke pin 3 oke agar lebih jelas saya gambar ulang saja sebagai perwakilan kedua IC 55 nya pin 8 ke VCC pin 1 ke ground 2 dan 6 digabung resistor kapasitor ke ground pin 3 output lalu resistor ini ke pin 3 output jadi kedua IC ini yang benar skematika seperti ini kemudian kalian solder R1 Mega Ohm ke pin 2 lalu ujung R1 Mega Ohm solder ke pin 3 lalu dengan sisa kaki resistor di pin 2 kalian solder ke pin 6 dan lakukan dengan cara yang sama pada IC satunya lagi kemudian solder positif kapasitor 1 mikro farat ke pin 255 IC 55 yang mana saja tidak masalah dan negatif kapasitor 1 mikro farat ke negatif kapasitor 1 mikro farat ke gabungan pin 1 kemudian solder kapasitor 1 04 ke pin 2 IC 551 nya lagi dan ke gabungan pin 1 dan ini hasilnya mudah bukan kemudian kalian seri led dioda karena akan digunakan pada tegangan 12 volt maka saya seri 3 buah dan hasil seri kedua warna led kalian paralel dengan anora dan kotoda berlawanan kemudian led seri paralel ini kalian pasang ke pin 3 IC555 yang mana saja terbalik-balik tidak masalah dan satunya lagi kalian beri resistor pembatas arus lalu beri kabel hitam pada gabungan pin 1 yang merupakan titik negatif atau ground dan kabel merah ke gabungan pin 8 yang merupakan titik positif 12 volt selesai dan perhatikan hasilnya seperti ini oke kita coba hasilnya saya atur dahulu tegangannya di 12 volt oke saya pasang positifnya ya sudah on selamat menikmati saya coba turunkan tegangannya masih bekerja walaupun sedikit redup mantap bukan oke sekian praktek saya kali ini bila masih ada yang kurang jelas kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati